Intro Satria Kekasih Dewa, Serial ke-275, Dalam Kisah, Si Penyerang Gelap Tokoh dalam seri ke-275 ini, Jambunada dan Dewa Iblis Selaksa Racun Jambunada memandang datar wajah Dewa Iblis Selaksa Racun, apapun yang akan disampaikan kakek tua itu, akan ia dengar sampai selesai, walaupun ada yang ingin ia tanyakan, namun ia berusaha bersabar Alas kulit gajah kering berisi peta yang ku maksud, aku harap engkau bisa membantuku menyerahkan kepada Sang Ratu Mahadiraja Majapahit, segeralah ke Jungbiru bersama Om Pak Satu lagi, kabarkan pada tabib kecil bahwa kedua orang tuanya menunggu dirinya di negeri Champa terutama ibunya, Uhuk, Uhuk, waktuku sudah tidak banyak lagi anak muda, apa yang ingin engkau tanyakan? Tubuh Jangkung Dewa Iblis Selaksa Racun Oleng ke kiri lalu tumbang lunglai dalam keadaan pingsan ke permukaan tanah Jambunada menekan nadi besar di belakang tengkuk si kakek tua, seketika tubuh tua itu bergetar, kesadarannya kembali dari pingsan Baiklah, aku sanggup membantu sisa tugas yang engkau emban itu, namun bukankah engkau seorang koksu atau maha menteri, seharusnya engkau dikawal, dan bukankah engkau ini utusan dari negeri Champa, tak sepatutnya engkau membinasakan para prajurit jaga yang berada di bahagian timur bukit ini? Dewa Iblis Selaksa Racun yang sudah sadar dari pingsan tetapi masih dalam posisi rebahan menyamping kiri, berkata untuk menjawab pertanyaan Jambunada Engkau sendiri mengetahui kemampuan diriku, aku tidak perlu dikawal Sudah menjadi kebiasaanku, inilah salah diriku yang menganggap diri sendiri terlalu tinggi Takku sangka, di bumi Majapahit ini, banyak orang-orang sakti Dan juga, aku tak menyangka akan dibopong oleh Arya Dharma Uhuh, uhuh, hampir satu purnama aku hanya mengandalkan perwira tingkat rendahan seperti Ompak dan pasukan kecilnya Awalnya kami mencari keberadaan pendekar Gunung Semeru dan putera penasihat agung kami Tak tahunya, kami berada di antara para pendekar yang akan mengadakan pemilihan ketua rimba persilatan Jawa Dwipa di puncak bukit ini Sesungguhnya, bukan aku yang membinasakan para prajurit itu Setelah aku dapatkan keris sembilan raja atau yang kalian sebut keris gandrung arum, aku ke arah timur untuk menemui Arya Dharma Sesampainya aku di sana, semua prajurit jaga itu, telah tewas Namun, aku masih sempat menolong pemimpin prajurit itu yang bernama Keboireng Mungkin Keboireng salah sangka kepada diriku yang dipikirnya adalah pembunuh rekan-rekan sesama prajuritnya Jambu nada manggut-manggut, mendengar jawaban si kakek tua itu yang dipercaya benar adanya Lalu ia bertanya lagi Hem, sesungguhnya aku masih penasaran akan satu hal Mungkin dari pengalaman Eyang, bisa memberitahukan padaku Bukankah tadi Eyang menyerang diriku menggunakan ajian pamungkas yang Eyang miliki Sedangkan diriku berusaha menahan gempuran ajian pamungkas Eyang Bagaimana bisa seorang tabib seperti tabib kecil itu Mampu melenyapkan hawa tenaga ajian kita berdua hanya dengan gerakan seakan-akan menangkap seekor kupu-kupu yang sedang terbang di hadapannya Sekarang tabib kecil itu sendiri juga keracunan seperti halnya Eyang Bila ia memiliki kesaktian setingkat para dewa Seharusnya ia baik-baik sahaja walaupun tidak kebal racun Dewa iblis selaksa racun benar-benar tampak akan sakaratul maut Dari mulutnya yang basah oleh cairan merah kental di ujung bibir Tersembul seutas senyuman Suara kakek tua itu lirih Tidak akan terdengar oleh telinga manusia normal Namun tidak untuk jambu nada yang memiliki pendengaran terlatih Apalagi ia sendiri masih dalam kondisi menggunakan ilmu codot krungu Suara lirih dari dewa iblis selaksa racun terdengar sangat jelas Tabib kecil itu tidaklah sesakti yang engkau pikirkan Perhatikan ujung lengan kanannya saat menggapai kupu-kupu kuning itu Di ujung lengan kanan tabib kecil tersemat sebuah batu mustika yang dililit akar bahar Batu mustika itu bernama Batu Teratai Laut Selatan Ujung hawa tenaga dalammu yang berisi hawa panas saat menyentuh permukaan batu mustika Seketika lenyap ke dalam batu mustika itu Sedangkan hawa tenaga beracun dari diriku yang ku lepaskan ke arahmu Tertahan oleh baju perisai yang dikenakan tabib kecil di balik pakaiannya Aku melihat jelas baju perisai itu dari lubang pakaian atas tabib kecil Yang koyak tersentuh hawa beracun yang ku rapalkan ke dalam ajianku Tidak seperti batu mustika teratai Laut Selatan yang menyedot hawa tenaga dalammu Baju perisai itu justru memantulkan kembali hawa tenaga racun ke diriku Baju perisai itu hanya dimiliki oleh sang penasihat abadi Wira Mangkala Tabib kecil itu berjodoh dengan sang penasihat abadi Hingga berkenan memberikan baju perisai inti bumi dari pulau Kura-Kura Taku sangka, tabib dewa kecil yang merupakan putera sang penasihat negeri Campa memiliki peruntungan sangat baik Bila engkau bertemu putera sang penasihat Sampaikan pesanku yang tadi Jika ia tidak percaya padamu Sapa dia dengan nama Rangga Mandaka Sebutir batu kali melesat sangat cepat menembus ubu-nubun kakek tua Dewa iblis selaksa racun diam seketika Jambu nada langsung meloncat ke arah asal datangnya sambitan batu kali sebesar biji sawi Perbuatan penyerang gelap itu jelas mempercepat tugas malaikat maut mengambil nyawa dewa iblis selaksa racun Jambu nada tidak perlu mengejar penyerang gelap itu Justru ia terkesiap melihat sosok penyerang gelap Penyerang gelap itu tidak melarikan diri Ia malahan meloncat turun dari puncak dahan pohon akasia Dengan wajah tanpa dosa Penyerang gelap itu berdiri tegap di hadapan jambu nada Jambu nada maklum bila ia tadi terlalu fokus pada dewa iblis selaksa racun Sehingga tidak begitu waspada dengan keadaan di areal tepian sungai maupun tepian hutan Namun melihat wajah si penyerang gelap itu Ia benar-benar terkejut karena mengenal si penyerang gelap Sungguh tak disangka Ia akan bertemu dengan kenalan lamanya di tepian hutan itu Beberapa kali jambu nada mengerjap-ngerjap kedua bola matanya Seakan tidak percaya dengan penglihatannya Dengan lenggang lenggoknya yang tanpa beban berarti Penyerang gelap itu melangkah santai mendekati jambu nada yang masih terkesiap Kaki-kaki jenjangnya yang panjang membentuk irama langkah yang khas dari puteri bangsawan terpilih Sebentuk wajah cantik jelita mendarat persis sejengkal jauhnya dari ujung hidung jambu nada Bibir ranum itu menyunggingkan seutas senyuman menawan yang mempesona Jambu nada tanpa sadar menelan liurnya beberapa kali Tak kuasa ia membuang muka Wajahnya seakan terpahat diam di udara Tak bergeming di hadapan darah cantik jelita yang selalu menghiasin mimpi-mimpinya Hembusan angin sungai menyeruak menerbangkan ujung-ujung rambut si penyerang gelap itu Riapan ujung-ujung rambut gemuk nan harum mewangi Menerpa bahagian tubuh depan pemuda tanggung ini Ada juga ujung rambut itu yang menerpa wajahnya Bagaikan membelai-belai wajah tampan jambu nada Terima kasih telah menonton